Pak Kades, sebagai Kepala Winaria untuk Desa Selat Nasik. Selamat siang Facebook Live Post Belitung. Inilah kegiatan puncak dari Maras Tahun yang diadakan di Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik. Dan dimulai dari penyerahan mandat oleh Kepala Desa kepada Dukun Kampung. Dan seperti saya informasikan sebelumnya bahwa kegiatan Maras Tahun ini diadakan sebagai pesta perayaan, panen padi, dan memajarkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dipimpin oleh Dukun Kampung dari Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung. Dan Maras Tahun ini merupakan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Belitung yang biasanya rutin diadakan setiap tahun dan diadakan pada setiap kampung atau desa di Kabupaten Belitung. Dan dimana memang kegiatan puncaknya biasanya diadakan juga di Desa Selat Nasik. Buat Tribuners atau pemirsa yang menyaksikan Facebook Live Post Belitung, buat yang tanya ini acaranya apa, ini adalah acara Maras Tahun. Maras Tahun biasanya dilakukan sebagai tradisi dan kearifan lokal masyarakat Belitung pada pesta perayaan, panen padi, dimana di belakang, di depan kita bisa menyaksikan bahwa tengah dipanjatkan doa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh Dukun Kampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sebelumnya rangkaian kegiatan dari Maras Tahun di Desa Selat Nasik ini telah dilakukan mulai dari Kamis 1 April 2021 dan puncaknya diadakan hari ini pada Minggu 4 April 2021 dimana selain ada kegiatan Maras Tahun juga sebelumnya ada pertunjukan seni budaya yang ditampilkan oleh warga setempat. Dan saat ini kita memasuki acara puncak dari Maras Tahun dimana sedang dipanjatkan doa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nanti akan dilanjutkan dengan memotong lepat gede atau lepat berukuran raksasa yang telah dibuat warga setempat. terima kasih telah menonton! 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 di Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung di mana sebelumnya rangkaian kegiatan Maras Tahun ini sendiri juga telah dilakukan dari mulai hari Kamis lalu dan hari ini pada minggu adalah prosesi puncak dari agenda Maras Tahun pada tahun 2021 kali ini. Itulah tadi pemanjatan doa syukur yang telah dipanjatkan kepada Allah SWT yang dipimpin oleh Dukun Kampong Desa Selat Nasik dan tentunya kita berharap bahwa melalui acara ini semoga kemakmuran di darat, di laut dan di segala sisi di Kabupaten Belitung selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. dan tadi sebelumnya Dukun Kampong dari Desa Selat Nasik juga telah memanjatkan doa sebagai bagian dari rangkaian prosesi Maras Tahun di Desa Selat Nasik, Kabupaten Belitung dan kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sedang Kabupaten Belitung, Bapak Hermantul juga Camat Sijuk maksud saya Camat Selat Nasik dan sepertinya Tribunas atau Pemirsa Facebook Live Post Belitung yang saat ini sedang menyaksikan setelah memanjatkan doa nanti juga kegiatan ini akan dilakukan memotong lepat berukuran besar atau berukuran raksasa yang berada di belakang Dukun Kampong selain itu bisa kita lihat itu di sisi-sisi lepat gede juga ada lepat kecil yang telah dibungkus yang nanti bisa dibagikan kepada warga masyarakat yang mungkin ikut menyaksikan dan hadir pada kegiatan hari ini dan ini adalah bagian dari prosesi Maras Tahun dan ini adalah prosesi Maras Tahun dan ini adalah prosesi Maras Tahun adat yang tengah dilakukan oleh dukun kampong diberitahukan kepada masyarakat tamu undangan kita jangan berebut rebut ya untuk masalah lebat dan ini juga menjadi rangkaian tradisi dan adat istiadat pada setiap kegiatan waras tahun dimana tadi sebelumnya di dukun kampong dari desa telah memajarkan doa dan juga sekali lagi kepada masyarakat untuk tidak berebut lebat karena nanti beramboran dan jadi memazir ya percuma kita berdoa tapi kini jadi bahan perebutan memazir kepada asisten dua bidang ekonomi dan pembangunan kamupata insul itu Bapak Insinyur Hermanto kami mohon kekudiaannya untuk melimpin pemotongan lebat gede dan ini adalah acara puncak setelah tadi dibanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa kali ini dilanjutkan dengan acara tolong jangan berebut kalau kita tetap menjaga jarak baiklah Facebook Live Post Belitung kita tadi dari kegiatan Maras Tahun Desa Selanasi sekian Facebook Live kali ini dan selamat siang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!